assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba modul UPS yang paling murah di pasaran ini saya dapatkan Rp12.000 atas permintaan ini awalnya saya juga bingung kenapa meminta untuk mentes ini akhirnya saya coba juga saya beli dua buah Oke sebelumnya saya tunjukkan dahulu bahwa modul ini yang murah ini udah saya gambar ini sebetulnya ini merupakan modul tp4056 dan MT3608 modul ininya non-protect kalian lihat ini kalau beli sekitar 3000 dan step up ini kalau beli sekitar 6000 jadi sebetulnya lebih murah menggunakan ini tapi yang paling mantap kalian cari tp4056 protect seperti ini step up nya sama keunggulannya jadi rangkaian modul ini yang atas bila kalian menggunakan modul ini kelebihannya ini pada saat diberi beban ada deteksinya walaupun MT36 juga sudah ada deteksinya jadi double deteksi dan harganya ini sekitar 6000 dan ini 6000 artinya bila kalian membeli modul ini dan ini sama dengan ini harganya dan ini sudah saya coba bro jujur kualitasnya buruk sekali jadi jangan kalian beli lebih baik kalian coba seperti ini saja Oke sudah saya solder yang satu lagi dan sudah saya coba kalian lihat seperti ini jadi yang nanya rupanya pada saat digunakan drop memang drop ini sudah saya coba buruk sekali jadi sebetulnya jangan kalian gunakan tapi saya coba dahulu saya perlihatkan dahulu Oke pertama dalam penyolderan baterai penggunaan baterai kalian tambah saklar seperti ini terserah mode positif dan negatif agar aman ini Oke kemudian saya coba saja Oke 0 belum mencarger saya charger sudah mencarjar seukur dahulu tegangannya ini hati-hati sekali bro potensiometernya ringkih sekali hai 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 Oke saya set di 12 akan saya beri beban beban yang kecil saja ini saya pakai beban yang op biar kelihatan sekali saya tambah meter dahulu yang yang dua meter yang dua kabel meter saya mana Oke saya menggunakan yang garis saja yang menggunakan dua kabel ke-meter saya pasang disini saja negatif output ke negatif dan positif ke positif saya coba dahulu ya benarnya saya beri beban saya menggunakan beban yang kecil ini 200 miliampere Oke bebannya saya pasang disini saja nanti kita ukur saja akan saya buktikan bahwa ini buruk sekali kita ukur besar arusnya ini hanya 200 mili bro bebannya Oke sudah saya nyalakan Oh saya charger saja sekalian tegangannya 11 anggap saja 12 saya buat 12 dahulu perhatikan tegangannya 12 belum ada beban kemudian ini juga yang banyak ditanyakan ini kebetulan contoh yang bagus pada TP4056 bila dua lampu ini menyala artinya baterai ini ingin penuh tapi belum penuh belum full oke saya coba beri beban sudah benar kalian lihat tegangan sudah drop 2 volt dengan beban 200 miliampere paham ya bro jadi memang ini buruk jadi saya rasa jangan kalian gunakan ini bila ditambah beban pasti akan drop lagi oke saya lihat dahulu besar arusnya hanya 150 sudah drop oke kesimpulannya saja sebaiknya bila kalian ingin membuat VPS lebih baik kalian menggunakan powerbank nanti akan saya buktikan ini kalau nggak salah harganya kemarin Rp8.000 sedangkan ini Rp18.000 tapi yang paling mantap ini jadi step upnya bisa kita letakkan di sini dan box bisa ditutup pas sekali bro oke di video berikutnya saja saya buktikan terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh